Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Triberata Headline pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan surat keputusan untuk hutan adat, hutan sosial, dan tanah objek reforma agraria se-Indonesia. Yang dilakukan kepada 30 orang perwakilan penerima yang hadir terbatas di Istana Negara Jakarta. Penyerahan surat keputusan yang merupakan bagian dari kebijakan redistribusi aset dan reforma agraria tersebut bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan menjadi salah satu jawaban bagi banyaknya sengketa agraria, baik antar masyarakat dengan perusahaan maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam penyerahan ini, Presiden menyerahkan sebanyak 2.929 surat keputusan hutan sosial, 35 SK hutan adat, dan 58 SK tanah objek reforma agraria. Sehingga jumlah total keseluruhan SK yang diberikan sebanyak 3.022 surat keputusan. Kepala Negara juga berpesan agar masyarakat dapat memanfaatkan SK tersebut sebaik-baiknya, seperti kegiatan yang memiliki nilai ekonomi. Saya sangat senang sekali kembali lagi kita membagikan SK hutan sosial, SK juga hutan adat, dan kita harapkan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh Bapak-Ibu dan Saudara-saudara dan rakyat kita secara keseluruh. Ya, terima kasih ke Bapak Presiden Republik Indonesia, nyata Bapak Jokowi Widodo, mudah-mudahan beliau selalu sehat, sehat jasmani dan rohaninya, memimpin negara, supaya negara ini badat untuk Ibn Warupu Gopo. Dari Jakarta, tim meliputan Triberata TV melaporkan. Setelah sebelumnya menyerahkan surat keputusan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, pada tanggal 6 Januari 2021, Presiden Republik Indonesia Jokowi Widodo kembali memberikan bantuan modal kerja kepada pelaku UMKM. Bantuan sebesar 2,4 juta diberikan kepada masing-masing pelaku UMKM yang berada di sejumlah wilayah di Jakarta. Pemerintah kini tengah berupaya keras untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak melalui program bantuan sosial. Presiden Jokowi sendiri juga turut serta meringankan beban para pelaku UMKM dengan memberikan bantuan modal kerja yang telah dimulai sejak Juli 2020 silam. Tahun ini sudah pada kondisi normal. Senang banget Pak, Alhamdulillah ini rejeki, rejeki mendadak ini. Ya Allah, bersyukur. Mudah-mudahan Bapak Presiden panjang umur tambah banyak rejekinya. Sekali lagi, jangan menyerah. Tetap berusaha keras, tetap bekerja keras, agar usaha nanti pada kondisi normal kembali baik lagi. Kita harapkan tahun ini sudah pada kondisi normal. Bantuan modal sebesar 2,4 juta rupiah yang diberikan kepada masing-masing pelaku UMKM tersebut diberikan untuk meringankan beban yang dialami pelaku UMKM saat berada di tengah situasi pandemi seperti saat sekarang ini. Meski situasi pandemi yang sangat berdampak pada hasil penjualan mereka, Kepala Negara berharap agar para pelaku usaha tersebut tetap mampu berupaya untuk dapat bertahan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tri Brata TV melaporkan. Demikian Tri Brata Headline hari ini. Tetap memakai masker, jalani protokol kesehatan. Sampai jumpa. Salam, Tri Brata. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!